Intro Untuk memaksimalkan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat menengah ke bawah Anggota DPRD mendesak Kementerian UMKM dan Kooperasi, Kementerian Perindustrian, serta Bank BUMN memperbaiki sistem penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR Ditemui di Gerungus Antara 4 DPRD Jakarta, Anggota DPRD Zulfan Lindan mengatakan Pemenahan sistem penyaluran KUR harus dimulai dari infrastruktur, pasar penjualan produk dan pengawasan dana sehingga anggaran KUR tepat sasaran Penyaluran KUR pada UMKM harus diprioritaskan pada UMKM yang sedang berkembang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil dan menengah Kementerian UMKM dan Kooperasi serta Kementerian Perindustrian disarankan membuat UMKM percontohan untuk mengikuti persaingan terhadap produk impor Sebuah sistem yang mengajak UMKM-UMKM itu mesti dicek betul secara psikologis, secara kemampuan, serius Jangan orang muncul dadakan karena ada KUR, ya kan? Oh kita bikin usahaan, besok nanti dapat KUR dia hilang Nah ini nggak benar Sementara itu anggota Komisi 11 DPRD Junaidi Auli meminta Bank milik BUMN melakukan survei lapangan secara berkala untuk mengecek kesiapan UMKM menerima KUR Di sisi lain, perbankan harus mempermudah persyaratan salah satunya tidak harus memberi jaminan sehingga anggaran KUR benar-benar dimanfaatkan masyarakat kecil dan menengah Dan untuk yang 25 juta ke bawah itu juga tanpa harus menggunakan agunan Kalau memang mereka ada agunan baik tetapi kalau yang betul-betul kinerjinya baik catatan usahanya juga baik dan dia tidak punya agunan ya saya kira itu perlu justru itu hal-hal yang perlu kita bantu Hilman dan Zia TVR Parlemen Laporkan Terima kasih selamat menikmati